Beredar sebuah video di media sosial memperlihatkan seorang ibu menggeret kamar intikos dan mendapati anak perempuannya sedang bersama 3 orang pria. Di uang akun ekran media pada Rabu 11 Mei 2022, diperlihatkan dalam video seorang ibu yang masuk ke dalam kamar kosan dan mendapati putrinya sedang berada di asli 4.2. Kemudian itu ada tiga orang lelaki berpelajar berada di dalamnya. Seorang lelaki yang datang bersama ibu tersebut bertanya pada tiga lelaki itu tentang hal yang mereka perbuat. Seanak perempuan pun berkata pada ibunya bahwa ia ingin tetap berada di tempat itu. Lalu ibu itu melihat handphone anaknya sedang berada di salah satu lelaki yang ia beli agar anaknya bisa bersekolah. Menurut keterangan undahan tersebut, peristiwa ini terjadi di salah satu rumah kos milik wajah di kota tebing tinggi Sumatera Utara. Dua kosan bapakmu. Dua kosan bapakmu. Kau pulang. Masa yang lebih berhak, jadi tidak berhak-berhak yang melahirkan kau. Ini pencarian ku. Sampi ku untangin. Biar kau sekolah. Ya. Aku mau ke sini, mas. Kau bilang sama barang-barang kau mau ke sini. Kan ada cowok, bukan? Enggak. Enggak. Aku pikir, udah nusap. Aku tahu gak akan pulih jatah ke jam ini. Kau tahu. Udah nusap. Bagi orang sebuah. Masih anak-anak gini. Tengok. Jangan lupa ya follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.